Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini menyatakan tak ingin lagi terjun ke dunia politik pada tahun 2024. Hal ini dikatakannya saat ditanya kemungkinan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan Luhut saat ditemui usai acara demi Indonesia di Jakarta Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Adapun sebagai informasi isu Luhut menjadi calon pres untuk Anies Baswedan sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali. Adapun ia menilai Menteri Luhut merupakan sosok yang pas menjadi penamik Anies di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ali, Luhut merupakan sosok yang memiliki kemampuan, karakter serta jejaring yang kuat untuk mendukung keterpilihan Anies di masa depan. Meskipun begitu, Ali menyampaikan bahwa keputusan untuk Cawapres ada di tangan Anies dan masih perlu diperbincangkan dengan calon partai politik koalisi. Sementara itu saat ini diketahui partai yang dikabarkan bakal berkoalisi dengan Nasdem dan sedang dalam penjajakan adalah Demokrat serta BKS. Sementara itu Anies Baswedan mematok tiga kriteria bagi calon penampingnya sebelum melenggang bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurut ia, Cawapresnya mesti bisa memberikan kontribusi dalam pemenangan, memperkuat stabilitas koalisi, dan membantu jalannya pemerintahan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.